yo what's up kembali lagi di channelnya gue riz motad di video kali ini gue bakal unboxing sesuatu ini apa isinya nggak usah diterbak kali ya udah ada di judulnya ini tuh carbon cleaner carbon cleaner gue dapet beli dari online kita langsung buka aja deh nggak banyak lama ya nah jadi ini dia dalamnya nah jadi kegunaan carbon cleaner ini untuk membersihin ruang membakar motor ataupun mobil gitu ya jadi akan biasanya kalau motor tuh motor ataupun mobil sehernya tuh kalau udah lama-kelamaan tuh makin hitam makin berkeras gitu ya itu yang disebut namain carbon nah jadi ini ada solusinya katanya efektif membersihkan ruang bakar dengan cepat aman padatan pak bongkar mesin jadi nggak usah lu sibuk-sibuk bongkar mesin bongkar air untuk membersihkan seharnya gitu jadi lu tinggal semprot ini masukin ke lubang busi dan tunggu sampai 10 menit kalau udah gitu setelah 10 menit nunggu taruh terkairan yang masuk ke dalam lubang busi tinggal disedot pakai ini sebabnya sih pakai ada vakumnya gitu ya alasnya cuman ya mahalan yang simbol simbol aja nih pakai sedotan sentikan dan yang ini juga sama dan ini gua dapet bonus nih karbulator cleaner dan ini itu karbulator cleaner buat ngebersihin karbulator atau injeksi kali ya ini nggak tahu nih bisa buat injeksi nggak ini bonus gua dapet bonus so thank you banget nih yang udah kasih di bonus juga ya agak-agaknya baik banget dapet bonus gua oke guys menurut gua kita praktekin aja langsung kali ya yang jadi kondisioner karbon cleaner ini kita praktekin ke si Ijo Oke langsung aja cus yo kita langsung aja sekarang kita pasangin eh pasangin apa kita praktekin di si Ijo dan yang pertama tuh kita kita harus buka dulu cover ini karena businya ada di sini coba gelap sih businya di sini dan ngebukanya susah kekalangin sama ini dan aduh nih si Ijo beladu segini belum mandi yo sekarang kita langsung praktekin aja di si Ijo come on yo busi udah terbuka sekarang bisa buka ini tarbong cleanernya sec for use ya ini ada ininya apa sedapannya udah itu kita masukin ke dalam lubang busi kita sempat segera ini kedalem dautannya kurang panjang coba gua cari dulu sedapannya ini agak panjang biar masuk ke lubang businya soalnya lubang businya ini tuh di dalam banget nih gua udah nemu ini agak panjang mudah-mudahan masuk sih kita coba ya berbisa gini jadi ini tuh bukan cairannya berbentuk form gitu busa udah lumayan masuk kita tunggu eh 15 menit atau 10 menit tuh 1000 years later sekarang kita sudah sedap airannya bisa dilihat sendiri kotorannya di dalam nih banyak kan nih kotorannya kita buang sedap lagi sampai habis sampai kering di dalam udah bersih udah gua semprot dua kali dan ini businya sekarang kita coba starter ya ambil ya makiknya putih tadi keluar ya coba tesline Sub indo by broth3rmax